Provinsi Jambi Darurat Narkoba Itulah yang diungkapkan Kepala BNN Provinsi Jambi, Brigjen Polheru Pranoto, di mana pada saat berkunjung ke Kabupaten Serolagun, Kepala BNNP menyebutkan saat ini Provinsi Jambi menduduki posisi keempat di daerah paling rawan dalam penjalan kudaan narkoba, dengan angka yang cukup fantastik, yakni sebanyak 53.117 orang. Angka tersebut dinilai sangat tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk Provinsi Jambi saat ini. Dari total penggunaan narkoba tersebut, paling banyak penggunaan narkoba di Jambi dari kalangan pekerja, yang mencapai 31.374 orang. Posisi kedua paling banyak yang menggunakan obat-obatan terlarang tersebut, disi oleh para pelajar yang mencapai 12.763 orang, serta disusul pengguna umum 9.040 orang. Para penggunaan narkoba ini hampir berasal dari semua kalangan, mulai dari ASN, swasta, jaksa, bahkan aparat penegak hukum. Kepala BNN Provinsi Jambi, Brigjen Paul Heru Pranoto, mengatakan, hal ini dikarenakan letak geografis Provinsi Jambi yang sangat mudah dilalui, karena terletak di jalur Sumatera. Bahkan tidak mustahil, Jambi menjadi tempat lalu-lalangnya peredaran narkoba. Memang mungkin di sini jauh dari Pak BNN, tapi jalur-jalur perintasan ini, ujungnya dari rumahnya Pekanbaru, Palembang, dan sampai Kacek, kalau mau ke Jakarta, lepas ini. Dan di segi ekonomi sangat membutuhkan, mempermudah distribusi barang-barang, tapi dari segi negatifnya bisa dimanfaatkan, dikarenakan sebuah, kemarinnya juga distribusi barang, barangnya baru satu, barangnya stasi gajah di dunia.